Halo agan-agan, ketemu lagi di channel YouTube AJ Toys dan ini adalah Gamester T4 Mini kontrol dari Gamester yang meskipun rilisnya itu telat tetapi agan nggak boleh anggap sebelah mata dan bisa dibilang kecil-kecil sabi rawit penasaran kenapa saya bisa bilang begitu? akan saya bahas lengkap di video kita kali ini seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mari kita unboxing dulu kontrolnya biar agan-agan bisa lihat lebih jelas bentuk dari kontrol Gamester T4 Mini ini jadi kotaknya itu kayak gini ya, kecil banget dan disini ada keterangannya, bentuknya mini shape bisa dipakai di Nintendo Switch, bisa di Android, iOS dan juga di PC lalu di belakangnya agan bisa lihat bentuknya kayak gini jadi dia ini adalah kontrol multifungsi yang lebih dikhususkan untuk Nintendo Switch makanya dia nanti punya tombol tambahan yaitu tombol auto shape dan auto wake up jadi kita coba lihat aja dulu isinya ya oke jadi di dalam nanti agan bakal dapat kotak kayak gini yang kalau kita coba tarik oke kosong, gak ada apa-apa lagi nah jadi semua kontrolernya dan kelengkapannya ada di dalam kotak ini yang kalau kita buka oke jadi seperti biasa dalam paket pembeliannya pertama agan bakal dapat satu buah kabel USB biasa ke USB Type-C kayak gini lalu berikutnya agan bakal dapat satu buah buku manual yang tulisnya T4 Mini disini agak beberapa informasinya jadi harap dibaca dulu sebelum dipakai terakhir adalah ini, jadi inilah kontrolernya jadi dibungkus pakai plastik kayak gini ya nah inilah dia si GameSir T4 Mini jadi seperti yang kalian bisa lihat controller ini kecil banget ya tapi surprisingly ini enak loh kan ketika digenggam jadi rasanya pas untuk tangan saya yang kecil kayak gini untuk agaknya tangannya besar mungkin agak kurang pas nah disini tombol-tombolnya itu kita lihat ya pertama tentu saja ada L1, L2, L1, L2 lalu ada analog kiri, analog kanan, tombol dipad dan disini ada beberapa tombol tambahan seperti ada tombol home lalu ada tombol menu, ada tombol T ini sepertinya auto-stip atau auto-wakeup saya kurang tahu lalu ada plus sama minus sepertinya ini untuk naikkan dan menurunkan volume lalu layoutnya ini adalah ABXY jadi ini adalah layout untuk Nintendo Switch jadi misalnya kalau kita bandingkan dengan GameSir T4 Pro nah kalau T4 Pro A-nya di bawah, B-nya di atas nah ini terbalik begitu juga dengan X dan Y X dan Y-nya juga kebalik jadi ini adalah layout untuk Nintendo Switch lalu di bagian atas ini yang berbeda juga dengan si GameSir T4 Pro adalah agak bakal dapat tombol pairing jadi ini adalah tombol pairing ketika agak mau pairing ke Nintendo Switch makanya kontrol ini ini adalah khusus ya sepertinya buatan GameSir untuk Nintendo Switch dan perbedaannya lagi adalah kalau di T4 Pro A-nya punya slot untuk taruh holder HP sedangkan di GameSir T4 Mini A-nya tidak bisa taruh holder HP oke jadi seperti pembahasan di video GameSir T3s yang sebelumnya kontrol ini itu masuk ke dalam lini kontroler multifungsinya GameSir yang fokusnya itu ke kontrol Nintendo Switch ya hal ini bisa terlihat dari adanya tombol tambahan dan adanya fitur auto wake up dan auto sleep yang ada di kontrol ini tetapi kontrol ini rilisnya telat karena sekarang agak udah bisa jumpai banyak kontrol murah dengan fitur yang sama oleh karena itu di video ini kita gak akan bahas soal fitur Nintendo Switch-nya karena bisa dibilang itu hampir sama aja dengan kontrol Nintendo Switch yang lainnya jadi disini kita akan bahas fitur-fiturnya yang lain pertama seperti biasa kita akan cobain dulu di HP Android jadi untuk connect-nya agak perlu tekan X tambah home kayak gini setelah udah nyala agak jalankan aplikasi GameSir nah disini si GameSir T4 Mini ini bakal langsung terhubung ke aplikasinya kayak gini dan karena ini adalah controller yang tidak punya fungsi G-Touch jadi agak mesti mainnya pakai fitur V-Touch tetapi kelebihannya adalah di versi aplikasi GameSir yang sekarang agak udah bisa aktifkan mapping tanpa pakai remapper ataupun tanpa pakai koneksi ke PC caranya adalah ketika agak mau activate agak tekan activate ini lalu pilih bagian wireless activation kayak gini jadi disini pairingnya akan successful dan mappingnya akan langsung sudah aktif kayak gini jadi agak gak perlu aktifkan pakai remapper gak perlu aktifkan pakai PC tinggal pakai wireless debugging kayak gini nah disini tulisannya langsung mapping is activated langsung kita akan nyobain pertama seperti biasa kita nyobain di PUBG Mobile oke jadi sekarang kita udah masuk ke dalam training ground dari game PUBG Mobile dan kita akan coba lihat nah disini tombolnya bisa ya tetapi karena ini kita koneksinya pakai V-Touch maka ada bug yang sudah saya jelaskan di reel saya atau short saya bagi yang udah nonton yaitu bugnya adalah kalau agak ke atas dia malah ke bawah dan kalau agak tekan analog ke bawah dia malah jadi ke atas kayak gini tapi kiri kanannya itu gak ada masalah nah banyak agak-agak yang entah mungkin gak tahu soal problem ini dan malah menyalahkan saya mengatakan kalau ini adalah problem di inverse-nya jadi katanya disini direction-nya harus kita reverse oke jadi kita akan coba axis direction-nya kita ubah ya ke standar kayak gini kita tekan OK kita tekan save nah disini kiri kanannya sama tapi atas bawahnya saya tekan ke atas dia kameranya ke bawah saya tekan ke bawah kameranya ke atas jadi meskipun udah diubah axis direction-nya dia tetap tetap seperti ini gak berubah nah disini udah gak ada pilihannya lagi jadi pilihannya cuma exchange range apakah kameranya itu mau keseluruhan layar atau ke area tertentu dan axis direction dan ini udah kita ganti tetap gak bisa jadi bagi agak-agak yang sotoy yang ngata-ngatai kita di video sebelumnya coba tes aja sendiri bisa gak barbaiki ini ya jadi karena ada bug seperti ini maka kalau agak mau main untuk game kayak PUBG atau game yang perlu pakai analog kanan itu mungkin bakal agak terganggu tapi kalau gamenya gak perlu pakai analog kanan itu gak ada masalah berikutnya kita akan nyobain main game yang support controller dan juga game-game emulator nah contoh game yang support controller misalnya adalah Into the Dead 2 kalau agak mau main game yang support controller begitu connect kayak gini akan tinggal jelankan aja gamenya dan langsung bisa dipakai main berikutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.